Kan tadi lu bilang bahwa ada yang mengontrol uang, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk, sebenernya kalau ini bahaya sih Timothee Donald, hey how are you? Gue harus minta maaf dulu sama lu karena hari ini jujur ya, ini gue harus minta maaf sama dia karena gue telat Gue telat hampir, oh it's an hour gue telat sejam Tapi gue tadi udah ceritain dia kenapa gue telat Karena dari awal gue udah telat, gue pagi-pagi nge-gym itu telat nge-gym gara-gara ada kucing setan di jambah Gue masuk ke gym, di gym ada kucing hitam, matanya kuning ngeliatin gue Dan gue gak tentu kucing siapa, masuk dari mana, ngapain dia disana Gymnya tertutup gitu ya Gymnya tertutup dan kucing itu tidak kekar, jadi saya rasa bukan member gym gue Ada yang ngirimin kucing setan tersebut Setelah kemarin podcast sama Nikita Mizani But, basicnya adalah Timothee, ini gue nonton video lu Tentang mafia uang, dan judulnya adalah siapa yang mengontrol uang kita Ini menarik nih Gue sebenarnya, ini bahaya banget nih, pembahasan kita akan sangat amat berbahaya Tapi sebenarnya gue paham dan gue tau udah lama tentang hal ini Cuma gue belum pernah ngomongin tentang hal ini, tentang fiat money Tentang semuanya Nah, tiba-tiba Satu dari penelitian penelitian, yaitu kamu Bicara tentang siapa sih yang mengontrol uang kita semua Kenapa yang kaya makin kaya gitu kan Kenapa yang susah tetap susah gitu Kenapa cetak uang itu salah gitu Dan siapa nih orang-orang ini yang Ini bukan salah pemerintah kita kan Bukan Ini di atas itu Di atas itu, jadi ada mafia uang di atas pemerintah kita yang mengontrol Semua uang Semua uang Oke Oke, jadi coba jelasin dulu Siapa mafia uangnya Jadi gini om, gue backgroundnya tuh waktu itu sempat research Karena pertama itu dengan dunia kriptokuransi justru Karena waktu itu belajarin kripto Jadi akhirnya belajarin tentang uang Jadi sebenarnya aku tuh udah lama dari di saham Dari umur 15 Sampai sekarang itu 22 lagi terjun di kripto Karena pelajarin itu Jadi belajarin dalam Tentang sejarah uang Konsep uang Sampai value of money itu apa Karena tanya terus kan ke diri sendiri Kok rasanya aneh om Yang diajarin di sekolah ya Bahwa kita harus pinter di kelas Kuliah itu kuliah harus kuliah yang pinter Biar bisa intern Pelan-pelan naik di tangga korporat Sampai misalnya jadi direksi gitu Tapi saya baca-baca Saya liat-liat orang-orang terkaya-terkaya di dunia Malah di sekolahnya Pinter Saya juga drop out om Jadi lu pekoutnya gue ya Dan disitu diajarin bahwa kita harus tabung uang Dan uang itu kayaknya sangat scarce om Mungkin teman-teman ada yang ngerasain bahwa Uang itu kok kayaknya Susah banget buat dia dapet ya Seharus disimpan-simpan Banyak orang yang gak punya uang Sedangkan kita tahu Tahun 2021 40% uang US dollar yang beredar Itu diprint tahun 2021 Bayangin Bentar Tahun 2021 40% uang US dollar Itu diprint tahun 2021 Betul Jadi ini berasal pada covid Iya pas covid Jadi uang yang beredar bertambah 40% Itu baru diprint Baru diprint Dan itu dibagiin kan Karena untuk bantuan covid juga Untuk bantuan covid Jadi satu diprint untuk bantuan covid Lalu dia kasih Ditampil ke market Makanya waktu itu Kalau kita lihat Indeks Amerika Itu naiknya Drastis V-shape recovery-nya Kesannya baik Jadi dari jatuh tuh Maret langsung ke recovery-nya cepat banget Karena uang yang beredar banyak Semua orang happy Dan semua orang waktu itu kan Lagi covid Mungkin teman-teman di Indo Ada yang ngerasain tuh Waktu itu banyak yang main saham Ya kan Main saham terus jadi kaya Tahun 2020-2021 Wah Nah sekarang balik susah lagi kan Waduh Banyak ya Jadi karena itu adalah Waktu itu Easy Buat nyari duit di market apapun Itu ibarat kita Lihat Saham Indonesia deh Gak usah jauh jauh Itu kita ambil monyet om Pakai dart kita lempar LQ45 atau indeks apapun Itu pasti cuan semua Karena Apa istilah lu apa Ambil monyet Ambil monyet pakai dart nih Lempar Untuk milih sahamnya Itu pasti Apapun Pasti naik semua Jadi kucing dalam karung pun oke Betul Kucing dalam karung pun oke Karena market itu lagi bagus banget Karena kenapa FETS itu Print uang FETS itu siapa Federal Reserve Jadi Ini sudah agak bahaya nih Saya kan nanya Saya kan bodoh Saya boleh ngaku bodoh Jadi Kalau misalnya ditanya Siapa yang ngontrol uangnya Ya justru pasti Central Bankingnya Kenapa tujuan yang mereka Oke Central Bankingnya Amerika Iya Oke Tapi kenapa Gimana Gue masih gak ngerti Ngontrol uang tuh gimana Maksudnya Oke Jadi Buat mungkin Yang teman-teman yang masih awam banget Di tentang dunia ekonomi ya Jadi FETS itu kan punya beberapa tujuan Sebenarnya ada tiga ya Untuk dia yang dilakukan Yang pertama itu adalah Untuk maximize Employment rate Jadi employment harus dijaga tinggi Oke Bagus dong Bagus Kedua Jaga namanya stabilitas harga Atau inflasi itu Jangan tinggi-tinggi Bagus Yang kedua Yang ketiga Yang terakhir adalah Monetary policy Untuk ngatur suku bunga Oke Nah ini Tapi Ini adalah Independent agency Yang banyak orang gak tau Apa itu Orang Kira FETS itu sama pemerintah Amerika itu satu Beda Padahal ini Eh saya gak tau Maksudnya Padahal ini entitas yang sebenarnya Berbeda Berbeda Nah bayangkan Entitas berbeda ini Gak ada yang audit Jadi siapa yang Jadi kalau misalnya Kalian cari di Youtube nih Tentang The FETS Waktu itu Zaman-zaman Sampai sekarang sebenarnya Dari zaman-zaman Alan Greenspan Itu pernah ada yang nanya Di US Senatnya Siapa yang audit Gak ada Gak ada yang audit Jadi jumlah uangnya berapapun Gak ada yang tau Gak ada yang audit Kenapa dia naikin suku bunga Dia turunin suku bunga Dia bisa ngontrol market Jadi kayak contohnya Pas Covid Dia lakukan yang namanya Bahasa kerennya Quantitative Easing Print uang Dia QE Print uang Naik semua Aset-aset Sekarang Dia ganti polisinya Oh gue mau naikin suku bunga Jadi dia naikin suku bunga Ya kita tau market akan Pasti turun Dan dia kan targetnya Sampai Maret Kenapa Karena kalau misalnya Inflasi tinggi Kan kita tau Begitu dia print Ya pasti Uang di print Pasti ada inflasi Nah tapi orang harus tau dulu Kenapa inflasi itu Dia bisa jadi tinggi banget sekarang Kenapa Karena tahun 1971 Itu dipecah tuh Dari gold standard Ini lu bicara tentang Oke oke Saya gak ngerti lah Jadi Saya buka topi dulu deh Panas Komang-komang Tahun 1971 Itu Amerika Ngelepas US dollar Packnya dari dollar Karena dulu tuh selalu Jadi itu kotor-kotor gini Ini buat yang gak paham Jadi tahun 71 itu Sebelum tahun 71 itu Uang itu Nilai uang itu Punya Standar Berapa banyak emas Yang mereka punya Gitu ya Di pack sama dollar Jadi ada dollar Ada emasnya Ada dollar nih Ada backup emasnya nih Gitu-gitu ya Anda terangin dong Jangan soalnya Tapi kalian kan tau Pada tahun 1971 Itu kan terjadi resesi Yang lumayan Setelah 10 tahun Jadi untuk Ada perang Vietnam juga Waktu itu Jadi Richard Nixon bilang Aku ini harus di Pisah Nah itu sebenarnya Si uang itu Sejak tahun 71 Tidak punya Backup emasnya Betul Apakah di backup Dengan yang lain Tidak ada Misalnya Ada-ada Apa itu Kepercayaan Jadi uang Fiat uang Yang kita tau Itu di backup Sama kepercayaan Fiat 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 apa Fiat uang Fiat money Uang bisa dibilangnya Fiat Fiat ya Itu sebutannya Fiat ya Uang yang di print Itu fiat ya Artinya adalah Dalam bahasa latin Adalah let it be done Let it be done Jadi aja Menarikan Bahasa fiatnya sendiri Itu let it be done Oke Jadi si uang ini Di print Bisa diperbanyak Bisa diperdikit Tanpa punya Backup tertentu Yes Oke Tapi kan Lu tidak menjawab Pertanyaan gue tadi Jadi Yang mengontrol uang ini Siapa? Yang mengontrol Pasti Federal Reserve ini Sebenarnya Iya siapa? Ini kalau sebut Namanya agak berbahaya Mungkin yang Chairman aja lah Chairmannya kan kita tau Semua Chairman Paul yang Sekarang Maju di FMSI kan Tapi kan kalau chairman Biasanya memang Maju Itu ada board kan Di situ Nah di bawah chairman Ada beberapa Ada dua cowok lagi Ada tiga cewek Di bawahnya Nah baru abis itu Kalau yang mengontrol itu Saya juga gak tau Tapi Kemungkinan ada juga Tapi gak tau Jadi maksudnya Jadi orang Kaya itu Bisa jadi miskin Orang miskin bisa jadi kaya Atau orang kaya Makin kaya Orang miskin jadi makin miskin Udah jelas Orang kaya makin kaya Karena gini Kayak misalnya Inflasi sendiri ya Inflasi kan Simpelnya itu adalah KCPI Consumer Purchasing Index Itu kan basket kan Sebenarnya Semua goods Yang harganya naik Bareng-bareng Tapi kalau misalnya Kita dibilang di Indonesia Inflasi berapa Ya kan Ya data dari pemerintahnya Itu inflasi misalnya 3% 4% Tapi kita berdua tau om Kalau misalnya nih Kok berdua Gak misalnya gini deh Kita semua pasti tau om Kalau inflasi itu Sebenarnya gak segitu Realnya ya Real yang terjadi Gak segitu Kalau gue sempat hitung om Jadi gue sempat Indexing Jadi gue cari harga Real estate di Indonesia Simpel aja Real estate Sekolah dan lain-lain Itu gue average om Itu 10-15% Pertahun 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 Oke jadi kalau menurut lu Itu pertahun Artinya uang yang kita simpan Di bank Dengan suku bunga Yang kita dapatkan Kalah dong Kalah pasti Sama real inflasinya Sama real inflasinya Makanya orang-orang pada saat itu Nyimpan uang di saham Tapi saham turun juga sekarang Nah ini yang menarik om Jadi saya tuh waktu itu dari umur 15 tahun Saya tuh invest saham terus Saya sampai 2021 terakhir Disitu saya belajar bahwa Saya ngeliat chart M2 money supply Jadi itu uang yang di print sama defense Kita liat chart antara saham S&P 500 indexnya US Sama money supply Itu sejajar om Pertumbuhannya Oke Jadi basically naiknya 15% Iya tapi uangnya dicetak juga naiknya 15% Jadi artinya Uangnya dimasukin ke saham Jadi jelek apa enggak Jadi beli saham pun Belum tentu bisa ngalahin tadi Gitu Karena kita tau misalnya Index Indonesia Setahun terakhir Tapi kan tetap Anda tidak tambah miskin Betul Betul dong Betul At least tidak tambah miskin At least tidak tambah miskin Tapi pertanyaan sekarang kan jadi Jadi seperti game om Harus beli aset apa nih Yang bisa ngalahin ini Karena gini om Orang banyak yang gak Gak percaya kalau misalnya itu Bahkan 15% Mungkin itu sebenarnya bisa lebih om Karena kita tau Sekolah aja Waktu saya sekolah dulu Itu sama sekarang Adik saya sekolah Itu harganya mungkin jauh banget bedanya Jauh banget Nasi uduk juga berubah tuh Harga di depan sana Naik sekarang Coba bayangin om Kayak gini Masyarakat Indonesia dibuka nih matanya Jadi misalnya ada botol nih Botol sekarang Itu dikasih harga sekarang Sama harga dulu Rumah di jalan Ruko-ruko Ada harga sekarang Harga dulu Itu pasti ribut langsung Panik pasti Kenapa? Rumah zaman dulu Kayak misalnya rumah Orang tua saya beli Misalnya 200 juta Sekarang harganya gak masuk akal Misalnya udah M Misalnya 2 miliar gitu Waktu saya beli rumah dulu Berarti naiknya sudah 10 kali lipat Naiknya 10 kali lipat Nah itu kalau misalnya kayak gitu Itu naik 20% Makanya orang sekarang tuh Gak bisa beli rumah First grade Karena itu kenaikannya tinggi banget Nah kenapa lu mengatakan Yang miskin jadi tambah miskin? Karena gini Ini yang ngerti game ini Pasti nanti orang yang punya aset om Dan orang yang gak punya aset Itu bakal tergross terus Karena kalau misalnya Let's say Itu 15% aja deh om Misalnya gue bener Ya bisa salah kan Gue gak pinter-pinter amat Kita gak mengatakan bahwa Bener Ini kan asumsi ya Ini asumsi Kalau misalnya 15% aja om Itu dalam waktu 3 tahun Uangnya setengah loh 45% ya? Iya Gak kan dia ngebunga lagi Oh iya ngebunga-ngebunga lagi ya Bunga majemuk Jadi orang-orang yang miskin Yang tidak punya aset Akhirnya uangnya akan tergurus Seolah inflasi Itu maksud lu kan? Betul Oke Orang yang punya aset Uangnya akan ikutan Akan ikutan Menjadi tambah kaya Atau Hanya tetap kaya Tergantung om Ini hal yang berbeda Iya Kalau misalnya yang cuma sekedar Datar deposito Itu mungkin jadi tetap kaya Oke Tapi tetap-tap gerus Deposito kena dong Deposito kan kena inflasi Uangnya kena Tetap Itu mungkin yang itu tetap Tapi kalau misalnya orang yang Lebih advance Mungkin ngerti alternative investment Yang lain Cari aset kelas misalnya Tapi yang ini gak bisa Semua orang akses kan Contohnya kalau misalnya Orang-orang yang om Jadi makin banyak uangnya Bisa makin banyak tuh Investasinya Bisa beli Perusahaan-perusahaan sendiri Bisa investasi di Van orang private equity Bisa di venture capital Kan belum tentu Berhasil Iya belum tentu berhasil Tapi maksudnya Aksesnya terbuka Nah ini makanya beda om Kalau orang Misalnya Ini bukan ngomong orang miskin ya Tapi orang yang biasa-biasa aja Akses investasinya terbatas om Akses investasinya terbatas Oke Jadi tadi lu pake contoh gue ya Tadi lu pake contoh gue ya Jadi kalau gue misalnya Invest ke satu perusahaan nih Ya ada berapa perusahaan Yang gue invest lah Gitu ya Kan belum tentu perusahaan Yang gue invest itu Jalan Bisa bangkrut itu perusahaan Om dia punya aksesnya Contohnya Kalau misalnya temen-temen semua Mungkin rata-rata bisa investasi yang Saham gitu kan Obligasi Reksadana Nah kalau om dia tuh bisa gini Dateng Ini untuk orang nih Oh dihitung nih Mana jadi dikering revenue berapa Di valuasi Iya kan Kok jadi nyerang saya ini Kenapa anda jadi nyerang saya Kok jadi saya Kena Bisa dua Sepuluh kali Price to earning Kayak gitu Nah itu gak Gak bisa dibikin sama orang biasa om Karena harus ada uang dulu Untuk melakukan itu Karena capital besar Oke Gue debat lu ya Gue debat lu Jadi sekarang kan Kalau kita mengatakan Uang ada yang atur Ini gue bakal tanya lagi Di belakang ya Tapi sekarang Ketika orang punya duit Investasi itu kan juga Macem-macem bro Betul Satu investasi dengan resiko Betul Kalau kita investasi ke perusahaan Gue investasi Oke Gue punya Gue investasi ke Beberapa lah Beberapa perusahaan Ada yang gak jalan loh Betul pasti Ada yang bangkrut loh Pasti Ada yang gak jalan loh Ada yang jalan Ada yang gak jalan Ini kan tutup-tutupan Basisnya tutup-tutupan Berarti kalau gue hitung itu kan Sebenernya Gak bikin gue tambah kaya dong Tergantung investasi om Kan berapa yang bener kayak gini Misalnya contoh Kita ngomong venture capital Dia kan investasi startup tuh Misalnya 20 Tapi satu yang jalan tuh Nutup semuanya Ya betul Cara-cari nya begitu Biasanya Tapi saya percaya lah Om dia punya pasti Banyak kan yang jalan Daripada gak jalan Ya tapi Maksudnya kan ada yang gak jalan juga Kalau saya investasi ke Rumah Atau Apa istilahnya Real estate lah Real estate Nah real estate ini kan juga bermasalah Karena real estate ini sekarang begini Gue ambil contoh aja yang paling sederhana Saya punya Rumah atau tanah Di daerah sini Lumayan lah Lumayan lah Tapi sekarang dijual ya susah Susah Karena harganya sudah terlalu tinggi Betul Nah gak bisa liquid tuh duit gue Atau gimana dong Makanya kalau Ini yang saya pikirin om waktu itu Jadi saya kan Pikir nih Begitu saya tahu nih Oh Kayaknya bener-bener namanya Saya hitungnya cost of capital Jalan inflasi Cost of capitalnya 15% Jadi Hardal rate Jadi kan tujuan orang untuk investasi Adalah untuk ngalahin inflasi kan om Sebenarnya Betul Jadi orang makanya bilang Oh kita investasi di obligasi 7% Inflasi 3% 4% Menang Menang Kalau saya Saya lihat Hardal rate nya 15% Makanya di 2021 Akhirnya Saya baru tahu ini juga om Saya baru selesai menghitung gitu 15% Gimana caranya Saya cari aset Yang bisa ngalahin Hardal rate ini Game nya Rumah bisa gak? Rumah Di beta belum Tergantung rumah yang kayak gimana Kalau misalnya Carinya dari capital gain doang Kalau capital gain doang Di Indonesia mungkin Jakarta udah mulai melambat ya Kalau kita lihat dari beberapa riset Itu 34% Ini buat yang ngerti capital gain itu Artinya kalau misalnya Kita beli rumah Atau beli tanah Kita dapat keuntungan Setelah rumah atau tanah itu Kita jual kembali Jadi itu tidak digunakan Gak di kontrakin Gak di kos-kosin Gak disewain Gak disewain Untungnya dari jual Itu disebutnya capital gain Bukan cash flow Kalau cash flow Rumahnya bisa kita gunakan Untuk usaha Atau untuk apa dan sebagainya Kita terangin dulu Untuk kalian misalnya Mau ngejudge suatu aset investasi Itu harus ada beberapa matrix Yang dilihat Contohnya satu Yang Om Dad tadi bilang Liquidity Property itu gak liquid Kalau saham kan besok dijual T plus 2 bisa Nah itu pertama Harus lihat liquiditinya Yang kedua Kita lihat Itu instrument capital gain Atau bukan Tapi lu bener lu Gua pernah beli rumah Harga 900 juta Sekarang 6 M Tapi tidak ada yang beli dong Beli juga kena VV nya Jual 2 ribu Jadi liquidity itu salah satu Yang harus diperhatiin Jadi liquid atau enggak Asetnya Lanjut Kalau misalnya sama Misalnya Om Dad invest di account youtube Itu juga Liquidnya juga lebih susah kan sebenarnya Tapi cash flow Tapi cash flow Nah makanya ada matrix yang lain Ada capital gain nih Yang Om Dad tadi jelasin Kenaikan harga asetnya Saham kan bisa tuh Dan ada lagi Ada yang regular income atau enggak Jadi bulanan tuh bisa dapat bunga atau enggak Kayak obligasi Kalau property juga bisa Dengan disewain Nah itu jadi harus diklasifikasiin Kayak gitu Kan daripada ruangnya Ke bank nunggu bunga yang dikit Mendingan saya bikin cash flow muter disini Contohnya gitu Kalau emas Nah ini juga masuk tuh Emas kita bisa kategoriin Tadi pakai tadi Liquid atau enggak Liquid bisa dijual Capital gain Enggak ada Belum tentu Tapi 10 tahun minus 4% Emas Berapa? 10 tahun minus 4% Tapi Anda tidak tambah miskin Sebenarnya kalau emas Yang selama 10 tahun terakhir Tambah miskin Oh iya? Tambah miskin Tapi iya itu dibilang inflation protection lah Tapi enggak Enggak kena seperti inflasi dong Iya enggak kena seperti inflasi Tapi asetnya sendiri stay Asetnya Diam lah Asetnya diam Very liquid Yes very liquid Very liquid Asetnya diam Jadi kalau Anda nyimpen emas Oke ini Coba kalau gue salah Lu correct me ya If I'm wrong ya Jadi kalau kita nyimpen emas Artinya Secara liquid Itu cepat Jadi kalau lu but Bapak lu sakit Lu jual emas hari ini Hari ini dapat duit Intinya itu liquid Kalau rumah Bapak lu sakit Hari ini lu jual rumah Bapak lu mati dulu Baru rumahnya kejual Iya dong Agak ekstrim Contohnya Tapi kalau emas liquid Nah emas itu harganya Naik turun Naik turun Pertanyaan saya Dibandingkan inflasi gimana? Sebenarnya kalau historical Itu bagus om Tapi kalau misalnya 10 tahun terakhir doang Enggak Tapi historical kita tarik 100 tahun Emas itu selalu lebih bagus Dibanding inflasi Jadi makanya kayak misalnya 2023 ini mungkin oke sebenarnya Untuk koleksi emas Karena emas pasti harganya naik nanti Oke Ketika nanti invlasi Baru mulai turun Emas biasanya naik Tapi setidak-tidaknya Dengan menyimpan emas Anda tidak Menjadi lebih miskin Dibandingkan dengan Fiat money Yes Gitu kan intinya ya Masih stabil lah Masih agak stabil Masih stabil Betul Nah Oke ini kita udah terangin semua Ada lagi gak nih Tentang Kalau asetnya sebenarnya Kalau dijawarin banyak Ada fine arts kan Oh iya Tapi itu sulit lah Nah itu sulit lah Fine arts that's very difficult to explain lah Dan aset terakhir yang saya ketemu Di tahun 2017 Yaitu cryptocurrency om Cryptocurrency Do you think it's gonna work? Ini tesis saya om Jadi kalau misalnya Saya tuh pelajarin Kurrency lumayan panjang Jadi beberapa kurrency Kalau misalnya om Dek ke Argentina Tahun 2003 Itu harganya Satu peso itu Tiga US dollar Sekarang tuh 55 Oke Di evolusi berapa kali Itu ke bawah Nah kalau om Jadi seorang pengusaha Di Argentina Apa yang om Bakal lakuin Kalau om Dek tau masa depan Om dek dapet cash flow Dari peso Om dek bakal ngapain Wah bisa Bisa macam-macam Yang kita lakukan Bakal tuker US dollar Bisa tuker US dollar Iya Kalau misalnya gak Om dek lebih bagus Tuker US dollar Dibanding bahkan Invest di bisnis Yang keluarin peso lagi Karena peso nya turun terus Betul Kalau kita tau ya Kalau kita tau ya Betul Tapi sekarang Kalau misalnya Kita gak bisa lihat Masa depan kan Kita lihat Historikal bitcoin Ke US dollar Apa yang terjadi Dari tahun 2011 Naik turun pak Tapi itu berapa Ratus ribu persen Om dek naik Jadi dari berapa Ratus dolar Sampai berapa Berapa puluh ribu Dolar Tapi Kamu Pertanyaan Mereka akan Biar itu Terjadi Nah ini om Kan itu pertanyaan Ini pertanyaan bagus Karena Jawabannya pasti Enggak Karena mereka Coba ngelawan Mereka udah mulai Udah mulai Gue gak sebut yang Indo lah ya Sebut yang Singapura aja Singapura udah bikin CBDC tuh Afrika bikin Tapi gagal Afrika US udah bikin Jadi central bank Digital currency Mereka tau om Ini teknologinya Revolutionary Mereka mau coba Ngambil ini om Ya karena kan Kalau ini berjalan sendiri Dan sebagainya Bahaya Dan menurut gue Gue tidak menyalakan Menyalakan Pemerintah Atau siapapun Dan sebagainya Karena kalau gak ada pajak Gak ada apa juga Bahaya juga Buat pembangunan kita Buat pemerintah kita Tapi kan Mereka gak akan Biar ini berlaku Nah Jadi ketika Anda nyimpen di Crypto Apa yang akhirnya Tapi ini yang Sebenarnya dibuat Sama movement Para cryptocurrency ini Orang-orang crypto ini Ini movement Yang mereka bikin Jadi Motivasinya Iya Tapi Will they let it happen Enggak Menurut saya Enggak Ini bakal intertwine Bakal bareng Berjalan bareng Bakal berjalan bareng Jadi kalau ditanya Ending-endingnya jadi Fiat juga dong Bukan jadi Asset class alternative Asset alternative Kalau misalnya Vio extreme crypto Itu bisa dibilang Crypto itu bakal gantiin uang Tapi itu Vio extreme nya Kalau saya Saya gak percaya Karena Saya percaya Saya gak percaya Bakal jadi uang Kenapa Karena Bener om Gak akan dikasih Kalau menurut gue loh itu ya Itu menurut gue loh ya Saya juga percaya Gue bisa salah ya Tapi kan Kayaknya gak semudah itu Gak semudah itu Tapi ya Ini juga lumayan digodokan Sama Bank Indonesia Lagi bikin proyek Dan udah segala macam It's okay lah It's okay Karena memang harus ada balancing Di sana Harus ada balancing Tapi Oke Baik lagi Artinya lu mengatakan Bahwa ketika orang itu Susah Atau Ekonomi Ekonomi menengah gimana Ekonomi menengah Itu juga bakal turun ke bawah Ini yang gue percaya om Kedepannya kapitalisme Itu akan makin parah Kenapa Karena kan sekarang Ada revolusi AI Dan segala macam om Jadi yang punya akses Ke teknologi ini Bakal lebih ke atas Sama aset-aset ini om ya Bakal lebih ke atas Yang gak punya aksesnya Bakal ke bawah Jadi kan sekarang masih yang bawah tuh banyak Menengah masih banyak Atas dikit Bakal Jadi bawahnya banyak banget Menengahnya dikit Menengahnya hampir gak ada Atasnya semua Atasnya dikit juga Jadi distopia Bakal jauh Jadi atas dan bawah langsung Atas dan bawah langsung Kenapa yang menengahnya mendikit tadi? Karena bakal Karena mereka juga punya akses ke digital Betul Tapi gini om Capital Itu di dunia ini Kalau misalnya kita manfaatin dengan baik Orang yang punya capital banyak Itu berbeda om Cara mainnya dengan orang yang punya capital menengah Yang menengahnya pasti gak bisa akses aset-aset ini Yang orang kaya bisa lakukan Yang menengah bisanya? Bisanya ya misalnya Yang standar ya Beli saham Blue chip Beli obligasi ya kan Itu menurut saya sih bakal kegerus om Bakal kegerus Bakal kegerus Ini kita ngomong menengah bukan yang dia bisa trading gitu-gitu ya Ini ngomong orang standar beli saham-saham blue chip ya Oke Oke Nah oke Jadi yang Dan mereka tidak punya Tapi kan kalau Tadi gue Sorry Ini gak nyambung dengan pertanyaan gue Tadi kan juga pertanyaan gue adalah Mereka kan Bisa Punya akses digital juga Yes Tapi kan gak Gak semua orang mau belajar itu om Gak semua orang mau belajar Oke definisikan dulu digital itu gimana Ini yang ngomongin akses digital berarti kriptokuransi Atau saham atau yang lain Kalau kriptok semua punya akses Tapi gak semua mau belajar Gitu Tapi kan tidak perlu menjadi kaya dengan kriptok Bisa Tapi kalau aset kelas yang lain Menurut saya Susah om Untuk bisa hedge lawan Inflasi yang segini tingginya Sekarang Untuk sekarang Oke Jadi kalau misalnya sekarang Dengan bisnis yang gue jalankan Dengan investasi semua yang gue punya Dengan segala gue punya Dan gue gak punya kriptok Gue akan jadi miskin dong Ini yang research yang dilakukan sama Fidelity ya Fidelity itu Institusi aset management Salah satu paling besar di dunia Ada baiknya Untuk taruh at least om Walaupun om gak percaya 1-5% di balance sheet perusahaan Jadi basicnya Jangan put the egg on one basket Yes Tapi tetap ada hedge nya Jadi in case ini hilang 5% yaudah Tapi kalau 5% ini naik Dan tesisnya benar Jadi 50 kali Itu untung Untungnya Jadi portfolio nya Jadi nutup yang lain Gendut Begitu om Oke Tetap harus diversify Tapi untuk orang yang high net worth Ya super high net worth Itu bagus ada 1-5% om Sebenarnya Itu kenapa Tesla taruh di balance sheet nya Semua perusahaan-perusahaan besar Micro strategy Banyak banget om yang udah taruh di balance sheet nya Bahkan ada negara sekarang nih Negara gitu Oke Nah Balik lagi ke pertanyaan awal Kan tadi lu bilang bahwa Ada yang mengontrol uang Tujuannya apa Tujuannya untuk Sebenarnya kalau ini bahas Tidak Karena Karena anda yang bikin konten Nah jadi Kenapa sebenarnya uang diatur kan Kenapa uang diatur Mereka itu bisa ngelakuin apapun yang ada di market Jadi orang banyak kira Oh 2008 krisis nya terjadi tiba-tiba Padahal kan itu sebenarnya Orang kalau mungkin yang menjelaskan Banyak yang cuma bilang 2008 itu karena Supreme Mortgage gitu kan Tapi mereka gak ada tracing ke belakang Kalau Soros itu tahun berapa Soros itu The Bank of England Saya lupa kan gak lah Saya lupa Itu kerjaan Ya itu juga Itu salah satunya Itu contoh Jadi kayak beberapa Finansier di dunia itu bisa Mengontrol sebenarnya dunia ini Apa tujuannya Pasti tujuannya untuk Mendapatkan kontrol gak sih om Mendapatkan kontrol Dari populasi Bukankah kalau mendapatkan kontrol Membuat orang menengah Menjadi miskin Dan miskin tambah banyak Maka kontrolnya akan hilang Ya itu biasa teori Civilization kayak gitu kan Jadi dari bawah Revolusi ke atas Kayak di French Revolution Di Penggal Rajanya Cuman Saya juga sebenarnya Kalau ditanya Saya gak tau om Kenapa misalnya mereka ini Mau mengontrol ya Gak tau secara jelas Kenapa mereka mau mengontrol Tapi pasti Ada agendanya om Karena mereka ini Kayak contohnya Mungkin ya kita lihat Adanya tiba-tiba covid kan Dan ini pasti Dimanfaatkan nih Mau penyakitnya bener atau gak Itu pasti dimanfaatkan Agendanya Sama mereka Untuk lakuin hal-hal Untuk mengontrol Untuk mengontrol perekonomian Mengontrol masyarakat Mengontrol uang Uang yang beredar dan sebagainya Karena lucu om Dia bisa ganti kebijakan Dan dia bisa naik turunin market Kayak tahun 2001 Dia bikin suku bunga dipotong 1% Orang jadi banyak yang pinjam rumah Karena Karena ekonomi Karena Uang itu murah Iya Banyak beli mobil Karena mobil Tidak pakai Bunga malah sekarang Iya Sekarang gak boleh Banyak beli mobil Beli rumah Naik sampai 2008 Cres Orang kiranya tiba-tiba Padahal enggak Itu dibikin dari kebijakan tahun 2001 Apanya cres Market Marketnya cres Market apa? US waktu itu Tunggu-tunggu Ini kalau lu ngomong 2008 2008 Gak gue pikir tadi lu ngomong 2021 Yang ketika diturunkan suku bunga 2001 Dia turunin suku bunga 2001 turunin suku bunga Efeknya 2008 Orang beli rumah Rumah Oke Dipalm terus harga rumah Jadi orang punya banyak rumah Yes 2008 Hancur semua Karena itu Apanya yang hancur? Apa? Apanya yang hancur? Marketnya Market rumahnya Yes Market housing cres Jadi orang gak beli rumah lagi? Gak bisa beli rumah Bukan gak bisa beli rumah Harganya titiknya turun Karena banyak yang cuma pinjam Akhirnya gak gagal bayar semuanya Harganya turun? Iya Karena jadi Kalau misalnya orang beli rumah Harga rumah makin mahal Tunggu-tunggu Gue gak ngerti Gue gak paham Jadi gini Anggap aja gue utang sama lu Satu M Gue beli rumah Yes Kan suku bunganya turun Rendah Iya Itu emang gak dipatok Selama sampai selesai? Itu Kalau disana kan bisa dipilih Suku bunganya Mau yang mana Jadi bisa yang floating Atau yang fix Nah kan banyak yang ngambil 1% tuh Selama 2008 Jadi kalau banyak yang minjem rumah Otomatis harga rumah itu Akan makin naik Iya kan Dengan rumah makin naik Orang pada kira Oh ini ekonomi lagi bagus Iya Oke Kira-kira bagus Pada banyak yang minjem lagi Iya Akhirnya rumah Saking tingginya Mereka gak bisa bayar lagi Harga cicilan rumahnya Karena euforia kan Oh beli rumah aja Jadi waktu itu Pas di survei Kenapa mereka gak bisa bayar lagi Kan harga rumahnya sama Ketika mereka sudah DP Dari apa? Enggak Maksudnya yang Yang baru-baru mau beli Yang belinya 2007 Yang mau beli Jadi tidak bisa beli rumah lagi Jadi gak bisa beli rumah lagi Tapi orang yang pertama kali beli Dapat keuntungan dong Dapat keuntungan Betul Jadi ini kayak Sistem ekonomi itu kayak musical chair Jadi yang Main kursi ada lagunya Jadi lagu berarti Siapa yang duduk siapa yang jatuh Oh Kayak MLM? Sebenarnya iya Menurut saya Satu sistem monetari dunia itu Sama kayak One big ponzi sebenarnya Mau-mau semuanya Aset kelas Even saham pun sama Siapa duluan gitu? Siapa duluan Saham tuh sama Siapa duluan Bahannya ada yang namanya Capital stack kan Dia masuk saham Yang private tuh duluan Preferred shares tuh beda sama Common shares Maksudnya lu Ending-endingnya bubble gitu ya Semua Semua aset kayak gitu Bubble tuh apa Bahasa Indonesia gimana Gilembung Tapi bukan gitu Maksudnya Stuck dan turun lah Ending-endingnya Menjadi masalah gitu Karena stuck gitu ya Betul Jadi Ketika Covid Dan bencana Dan apapun itulah Kita gak usah ngomong Covid Tapi ketika ada Masalah Besar Yang butuh bantuan Kan akhirnya Akan printing uang Biasanya begitu Biasanya Untuk membantu Kita gak usah ngomong Indonesia nih Amerika nih ya Printing uang Untuk membantu masyarakat Stimulus Stimulus Jelek menurut lu Jelek Kalau gak Kalau gak printing Gak bisa bantu ini Mati dong orang Jangan di lockdown Sebenernya Itu Masalah lain Itu kalau Misalnya Omdet Ngomong-ngomong tahun 2018-2019 Bahwa Satu negara bisa ditutup Omdet Pasti dikira gila Percaya gak Bilang Bisa ditutup Satu negara Ini bisa ya Ini bisa Tapi kalau gak di lockdown Nanti Orang kena Covid Makanya harus di lockdown Makanya harus di lockdown Dan harus printing money Harus printing money Setelah printing money Artinya Inflasi naik Inflasi naik Pasti Berarti Orang banyak bilang Gak bakal inflasi loh Saya ingat 2021 orang bilang Oh ini inflasi terkontrol 2021 Gak mungkin lah Gak usah ada bencana Gak usah ada Pandemi juga Tiap tahun inflasi Gak lo mau ngomong Gak lo mau ngomong gitu loh Tapi waktu itu banyak yang bilang Oh ini tenang aja Ini terkontrol kok Sampai tahun ini Baru kena tahun ini Ya even 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 It is terkontrol Tiap tahun inflasi Kata Tapi masalahnya Inflasinya berapa Kalau gak salah Di London itu Sampai Heater itu Dinyalainnya Disarankan Hanya sampai Berapa derajat Karena Kalau enggak Harganya akan mahal Di rumah Pake baju hangat Betul Tapi itu terjadi Kenapa Karena salah satu orang Yang ganti Polisinya Sebenarnya Si Perdana Menterinya Waktu itu Listras Yang cuman 44 hari Dia dateng Masuk Dia oke Kita print uang Sampai waktu itu Guilt rate itu Terbalik Jadi Bons di Inggris Itu hancur semua Apa yang terjadi Langsung diturunin kan Diturunin Dia print uang Kalau tetap terjadi Lockdown Dan tidak print uang Juga susah juga Sebenarnya iya Susah juga Makanya tadi Saya bilang tadi Sebenarnya ada baiknya Lebih ringan lah Lockdownnya Jadi jangan langsung Jebret Mati semua Jangan langsung Tiba-tiba Dikat Itu kan semua kena Suplai chainnya Itu Gede-gede Retail Yang banyak karyawan Itu tidak pakai ke bawah Semua tuh Download spiral Jadinya Dan banyak orang Salah berpikir Ketika mereka lockdown Mereka berpikir Bahwa Kebiasaan manusia itu Akan tercipta Berbeda Dan akan terus begitu Betul Betul Ya kan Jadi kalau sudah belanja online Atau sudah work from home Atau sudah zoom Yaudah orang-orang Akan menikmati hal tersebut Dan tidak akan move on Betul Bioskop Tidak akan laku lagi Netflix Nambah dana lagi Dan sebagainya Ternyata begitu lockdownnya dibuka Bubar kan semuanya Bubar semua Karena manusia tetap butuh Sosialisasi Lihat aja setelah lockdown Betul yang Om Dad bilang Saham Netflix Lihat aja semua yang manfaatnya lockdown Saham Netflix Saham Zoom Turun semua Itu saya short semua Iya Iya Jadi Karena orang butuh Orang akan balik lagi nonton Bioskop Orang akan balik lagi Belanja Akhirnya balik lagi nonton Bioskop Bener-bener Bener-bener Meeting juga akhirnya offline lagi Meeting kalau online itu Sakit kepala gue Bisa pusing Om dulu bisa 6-7 meeting Itu kan Wah gila Gue itu paling gak bisa Dulu pada saat Podcast Gue masih jalanin podcast Sudah itu kan banyak Bintang tamu yang Takut akan Covid ya Yang normal Wajar sekali Mereka takut untuk Covid Terus Yaudah kita podcastnya Rewat Zoom aja Meningga gue Om Dad takut gak Mau Covid itu Enggak Walaupun saya hampir mati ya Kemarin Tapi tetap gak takut Gak takut Karena begini Maksudnya gini Menurut gue Saya tidak punya pilihan Untuk takut Yes Gue kemarin kena Dan gue kena Gue basicnya Hampir meninggalnya Karena cytokine storm Cytokine stormnya Jadi antibody gue Immune system gue Nyerang kekebalan Tubuh gue Dan berlebihan Gitu lah Panas gue 4-42 You know It's like shit Gitu ya Dan itu Ya basically I survive that Tapi Kalau lo nanya Takut apa enggak Gini It's not about Gue takut apa enggak Tapi Gak punya pilihan Menurut gue Karena at the end of the day Manusia harus bisa Bersosialisasi lagi Gitu loh Jadi kalau lo mengatakan Udah semuanya di cut Dan sebagainya Covidnya juga Tidak hilang Tapi manusianya Tidak menjadi manusia lagi At the end of the day Gitu Gue ditawarin Oke kita podcast Pada saat itu Bintang tamunya penting Tapi lewat zoom atau tidak, tapi di FaceTime, bahwa dia bisa membuat AI mata lu seakan-akan melihat ke kamera. Oh, tahu-tahu. Jadi intinya kalau lu lagi meeting dan lu begini, ngantuk dan sebagainya, orang yang di-zoom sebenarnya nggak tahu. Mereka berpikir bahwa lu ngeliatin kamera dan ngeliatin meetingnya tersebut. Wah, amazing. Cool. Bisa begitu ya? Iya, apalagi nanti bisa pakai deepfake. Oh iya, itu canggih. Tapi itu bahaya juga om, ini salah satu teknologi yang menurut gua dibuka Pandora Box-nya ke masyarakat. Iya betul, deepfake ini ya. Deepfake dan AI. AI itu baru dibuka Pandora Box-nya. Om udah pernah coba chat GPT-nya open-nya AI? Agak serem sih, jadi saya nggak pernah mau main. Nggak pernah main. Saya tahu tapi. Saya kemarin 6 jam om. 6 jam. Dan dia bisa mereplikasi lu? Ngobrol sama dia. Oh dia jauh lebih pinter om. Jauh. Dia jauh lebih pinter. Jauh. Ini tuh jaman dulu tuh ada ini loh. Jaman dulu pertama-tama kali iPhone keluar dan sebagainya itu ada ini. Aplikasi yang kita juga chat sama. Oh, tahu. Ya, ada itu namanya. Terus dijawab-jawabin. Tapi itu kayak kolosnya diilangin tuh dia. Dia diilangin. Tiba-tiba diilangin. Ilang kan? Ilang-ilang. Punyanya Facebook. Lupa siapa. Sempat dia waktu itu, akhirnya dia kabuka ke Twitter. Terus dia ngomong-ngomong Rachel Slur atau apa. Terus diilangin. Terus diilangin. Betul-betul. Ini sekarang sudah. Dibuka nih Pandora Box-nya. Sama Open AI. Itu om. Kalau om coba. Itu dia bisa ngasih saran apapun om. Apapun dia bisa kasih. Bisa tanya apapun. Bikin script. Bikin puisi. Jadi orang dulu bilangnya yang kreatif tuh pasti terakhir digantikan. Tapi menurut saya kreatif tuh justru yang pertama. Dia bisa coding. Saya suruh bikin dia buat untuk misalnya trading, future, segala macam. Dia bisa bikinin om. Python script-nya langsung ditulis. Canggih banget. Jadi kita kerja apa dong nanti? Saya juga bahkan nggak tahu. Saya tunjukin ke tim saya kemarin. Saya tunjukin ke script writer saya. Saya bilang. Coba suruh dia bikin script short movie. Dibuatin om langsung. Jadi. Mau bikin romantik. Mau bikin apa jadi semua. Itu canggih banget om. Beda-beda gitu tapi. Beda-beda. Jadi lu mau bikin short movie tentang kejadian ini, pemainnya ini, ini, ini dibikin. Betul. Bahkan kalau om nonton Youtube saya kan. Nonton, nonton. Yang tentang uang itu kan. Iya. Itu saya buat bareng sama ChatGPT. Research-nya. Research-nya. Yes. Jadi saya cari yang 1913. Pertama kali nama orang ketemu. Oh shit. Itu saya cari dari ChatGPT saya tanya. 1931 tuh. Wow. Kenapa Kongres bisa tembus waktu itu. Karena dibilang dia keluarin paper. Jadi. Beda-bedanya apa sama Siri, sama Google. Oh jauh om. Dia bisa mikir sendiri. Dia sentient being. Dia bisa mikir sendiri. Ini udah bisa mikir sendiri. Udah bisa mikir sendiri. Dan ini chatnya sebenernya teknologi udah lama. Tapi baru dibuka aja ke publik. Dan om bayangin. Ini kan baru versi satunya ibaratnya. Ini kayak kalau HP ibarat masih Nokia. Kita masih yang main uler gitu. Gimana nanti 10 tahun lagi. Ini aja udah menurut saya. Saya belajar. Oke. Saya belajar 6 jam om itu. Sama dia. Lebih banyak dari saya belajar dimanapun. Saya tanya. Tapi ini chatnya tergantung seberapa pinter kita bisa tanya ya om. Ya of course. Kalau bisa tanyanya yang kayak masak apa ya. Dia akan jawab masak apa. Ya dia jawab masak apa. Tapi contohnya om mau tanya misalnya cara jalan-jalan ke Jogja. Dengan uang 1 juta. Dia bisa bikin sampe hitungin becanya berapa. Harganya. Hah? Dia bisa buatin gitu. Dia bisa buatin misalnya landing page om. Jadi om misalnya mau bikin landing page Deddy Kobusher. Ketik aja. Dia buatin. Oh di sini sama media company. Terus bisa bikin. Oke write me email. Called sales script ya. Dia buatin tuh sales scriptnya. Jadi kalau misalnya minta izin anak gue gak masuk sekolah bisa dong ya. Bisa. Tulis. Tolong buatin email-in pakai bahasa Inggris gitu kan. Bisa om. My son. Sebutin namanya siapa? Bisa. Ini reason lah gitu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Cuma dia ada beberapa fitur yang di block sama OpenAI-nya. Kayak misalnya gimana caranya ngehack ethereum network itu gak boleh. Oke oke. Karena bahaya. Bahaya. Secara bikin bom Molotov gak bisa gitu. Oh. Tapi itu gak usah belajar bisa bikin. Iya bisa. Tapi itu contoh. Jadi ada beberapa yang kayak gitu yang bikin senjata gitu gak bisa. Oke. Tapi. Oke. Let's assume. Let's assume gue percaya sama omongan lu. Dan ini akan berkembang menjadi sebuah eksponensial yang besar di kedepan. Lalu manusia kerja apa? Itu yang saya sendiri lagi tanya Om. Jadi saya pikir kan ada 4 tipe pekerjaan manusia nih. Yang pertama adalah yang fisik. Yang kayak misalnya angkat-angkat sawit terus ngejahit fisik ya. Itu pasti hilang pertama lah. Itu gampang banget hilang. Kenapa bisa hilang pertama? Karena mesin? Karena AI-nya udah canggih dan kita tahu kemampuan robotik kan udah canggih banget. Kalau om lihat robot dari Boston Dynamics tahun 2011 itu jalan. Boston Dynamics itu yang? Yang bikin robot terbuat jalan-jalan itu loh. Yang anjing bukan? Iya yang anjing. Yang anjing kuning bukan? Iya. Itu yang pertama. Itu versi awal. Yang jatuh-jatuh terus itu. Jadi 2011 tuh anjingnya jalan di batu jatuh. Sekarang dia bikinnya manusia udah soltel satu loh. Iya betul-betul. Jadi kalau yang fisik itu udah pasti digantin pertama. Yang kedua itu kan low skill. Low skill tuh contohnya yang di entry level perusahaan. Misalnya akuntan. Itu masuknya masih low skill. Kalau high skill tuh misalnya direktur keuangan. Tapi kalau misalnya fisik ya. Kalau kulih bangunan nih mah. Mungkin bisa digantin. Mungkin bisa digantin. Tapi sampai kapan itu bisa diproduksi mass skill yang cost efficient. Maksudnya cuma itu. Mungkin bisa lebih lama harusnya. Mungkin bisa lebih lama. Mungkin Indonesia masih 20-25 tahun lagi. Kalau low skill. Low skill akuntan itu pasti digantin. Lebih cepet menurut gue low skill. Bisa jadi om. Justru bisa jadi. Bisa jadi karena tidak perlu teknikal problem. Betul. Ini urutan yang tadinya orang kira om. Jadi orang-orang kiranya dulu. Kalau ada robot. Yang dihilangin. Pertama yang fisik. Oh ini yang orang berpikir dulu. Adalah fisik dulu. Low skill baru kreatif. Low skill baru kreatif. Tapi saya lihat ini kebalik om. Kreatif dulu. Kreatif dulu. Ini ada. Open AI juga bikin. Namanya Dalek. Itu dia bisa bikin. AI generatif art. Apapun om. Logo. Landing page design semua. Ya tentu. Saya tahu itu. Kalau itu kan udah banyak yang tau. Tapi yang chat GPT ini. Bisa gantin Google search menurut saya om. Karena orang udah gak perlu Google search lagi. Kalau search kan cuma ditampilin link tuh. Kita yang pilah. Ini tanya apapun dia jauh udah pasti bener. Bahkan om. Ini sedetail ini. Om bisa bikinin. Minta dia bikin portfolio saham yang risk adjusted. Saya sampe bingung. Ini analis buat apa lagi. Saya bisa suruh dia analisa saham om. Canggih banget. Tergantung seberapa jago aja. Kita tanya dia. Saya bahkan bikinin dia. Oh bikinin porto crypto pake ini-ini. Sortir based on market cap. Dan cepat. 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 Kayak ngomong. Real time. Real time. Oke berarti. Wow. Harus coba sih om. Harus coba. Wow. Om coba aja. Gimana caranya. Misalnya om kan punya perusahaan besar nih. Gimana caranya Dectos itu di growth. Dia bisa kasih tau. Misalnya misalnya kerjanya. Oh ini di bidang media. Kita misalnya bisnis modelnya ini. Dia bisa jelasin sampe detail banget. Saya pun belajar. Ngembangin bisnis dari Dio. Wow. Dia mau kasih tau. Oh ini key hire yang kalau lu harus hire itu ini. Kalau misalnya lu mau grow e-learning kan. Saya punya company ternak uang kan. Jadi. Kalau mau grow e-tech company. Oke key hire. Nah ini menurut saya. Jadi saya kemarin bikin video tentang ini. Saya bilang. Edukasi is done om. Edukasi is done. Karena kita di sekolah diajarin untuk menghafal. Saya dulu di sekolah diajarin untuk menghafal. Oh hafal ini hafal ini. Bukan critical thinking. Jadi yang menghafal ini. Bekal digantiin semua sama ayah. Jadi gak perlu sekolah sama sekali sekarang. Ya kan maksudnya sekarang juga kalau mau nanya apa-apanya udah ke Google kan. Udah ke Google. Itu sekarang. Dengan chat GPT nih. Ini dipakai sama anak-anak US om. Buat nyontek semua sampe kuliah. Semua write an essay. Apapun. Mau bikin excel sheet. Dia buatin. Semuanya dia buatin. Wow. Coding pun dia buatin. Om. Coding ini terus ada bug. Ada salah. Copy aja. Paste ke dia. Dia benerin langsung. Lebih sempurna. Lebih sempurna. Betul. Udah secanggih itu. Berarti kreatif. Ya kreatif. Kena. Ilang. Soft skill kena. Soft skill kena. Mungkin yang paling lambat. Fisikal malah. Malah ke belakang. Saya juga mikirnya gitu om. Karena orang kiranya dari fisik dulu. Karena robot kan canggih. Iya. Tapi sebenarnya itu. Itu kan. Ke belakang. Ini yang kreatif itu ilang-ilang dulu om. Dia bisa bikin puisi. Bisa bikin skrip film. Bisa bikin apapun. Tapi ini balik lagi. Ini masih ibaratnya Nokia yang zaman dulu ya. Iya. Maksudnya sekarang belum bisa lah. Maksudnya belum sempurna lah. Iya. Pantintarantinom lebih baik dibandingkan itu gitu. Lebih baik. Tapi kan catur aja udah kalah kan. Dengan 1957. What they call that name. Deep Blue. Udah kalah dengan Deep Blue kan. Dikasparov. Iya. Cuman kalau catur mungkin AI-nya hanya catur. Dan movement catur. Nah. Om dia mungkin mungkin search. Itu di Google tahun 2018. Ada AI assistant om. Jadi dia kayak personal assistant. Dia nelpon. Orang yang ditepon nggak tahu itu AI. Iya. Saya tahu itu. Nah itu om bisa bayang nggak. Kalau itu digabung sama teknologi di chat GPT ini. Dimana dia. Dia digabung sama teknologi catur tadi. Kalau Deep Blue kan cara dia bikinnya adalah dia lawan dirinya sendiri kan. Iya. Om bisa bayang nggak. Sales. Itu udah lawan dirinya sendiri jutaan kali. Jadi sales mobil nih. Iya selesai. Terus buat apa ada sales lagi. Dia yang telpon 24 jam nggak pernah mati. Iya. Dia udah tahu orang tuh emosinya kemana. Dia bisa. Dia bikin neural networknya. Iya. Dia bisa tahu. Yang dijual tuh apa. Iya. Sales mati. Dan tidak tergantung dari emosionalnya manusia. Betul. Jadi udah logika berpikirnya AI. Betul. Lari ke sini diarahkan ke sini. Ini ke sini diarahkan ke sini. Betul. Wow. That's. Jadi ini menurut saya investasi masa depan om. Karena saya. So we are talking about Terminator. Mungkin belum tahu. Mungkin belum tahu. Mungkin belum tahu. Tapi kita nggak ada yang tahu. Karena. Saya ngelihat. Chat GPT ini aja udah lumayan sentient. Jadi udah. Udah mikir sendiri dia. Om pasti nggak bisa bedain. Dia manusia atau robot. Dicoba aja sendiri. Itu nggak bisa bedain. Manusia robot. Om bakal surprise. How deep dia bisa jawab. Apa namanya itu nih? Chat GPT. Dari OpenAI. Dia. Om suruh bikin sales script. Saya udah coba kok om. Saya bikin Twitter thread. Terus saya posting Instagram. Instagram pada dia. Wah informatif banget kok. Itu saya bikin pakai Chat GPT. Bukan lu tuh. Bukan lu tuh. Sama sekali. Pure Chat GPT. Twitter thread loh om. Itu yang kebawa-kebawa gitu. Terus kita kerjanya apa? Itu saya juga nggak tahu. Saya tadi mikir. Kalau saya kan di dunia finance kan. Saya hobi trading. Investing segala macem. Tapi dia bisa bikin porto. Itu pun bukan yang spesialis di investasi. Itu yang general gitu loh. Iya. Lama-lama kan dia bisa bikin. Yang gue dari lu dong. Iya. Saya suruh. Saya bikin strategi. Oke. Bikinin gue Bitcoin trading strategi. Yang lu backtest selama 10 tahun. Dan berhasil. Dia buatin Python script yang ditulis. Berarti gue nanti 1 hari mungkin bisa bilang gini. Coba cek Timothy. Bisa. Bisa dong. Bisa. Coba cek Timothy dia punya bisnis gamesnya gimana. Betul. Beat him. Nah ini yang menurut saya. Jadi kan AI ini misalnya level 1 nih om. Iya. Tapi nanti bisa begitu dong. Iya. Tapi kan pasti itu berbayar dengan orang yang punya akses dong tertentu. Jadi orang punya akses itu tinggal begini gini. Oke. Analisa. Ini PT-nya om Deddy. Lihat semua bisnis modelnya. Tapi ini dalamnya kan udah aneh om. Om mau bilang cari misalnya. Semua holdingsnya Salim Group dia akan jabarin dari yang di Hong Kong. First Pacific sampai ICBP semua dia. Jabarin. Sampai Salim masuk ke M-Tech semua. Masuk ke Trans. Ada itu. Ada. Dia bisa mapping. Sekarang aja udah bisa begitu. Sekarang udah bisa begitu. Udah bisa begitu. Nah kalau misalnya. Nanti udah bicara gini. Saya cuma bikin. Oke. Cariin top 3 media yang non-conventional. Om Deddy. Misalnya RANS dan lain-lain. Kalahin. Bikin model bisnis yang bisa kalahin. Dia. Kalau misalnya nanti tuh ada akses atau begitu. Yang bisa akses tuh bakal jadi orang paling kaya om. Karena sekarang aja saya udah coba di bisnis saya om. Saya udah coba. Ini. Bikinin dong. Key hire-nya. But here's a problem. If that possible. Bisa jadi kemungkinan akses tersebut. Delimitasi. Betul. Nah ini makanya. Jadi semuanya tuh bakal distopia. Jadi yang bisa akses ini. Jadi mungkin. Kita berdua juga gak dapet. Kita berdua gak dapet om. Iya kan. Gak dapet. Bener kan. Betul. Yang pintar banget ya. Versi pintar banget. Kita gak dapet. Gak dapet ya. Mereka itu. Iya. Kita gak dapet. Iya. Jadi kita ngapain om. Gak tau. Tapi itu menarik kan. Om Deddy harusnya. Iya. Cari investasi. Dan dulu saya selalu cari teknologi yang terdepannya apa. Dan menurut saya. Forefront dari teknologi. Itu semua. Proksinya tuh ada di kripto. Jadi sekarang. Kenapa saya investasi kripto. Karena proksi untuk. Investasinya ada di kripto. Kayak decentralized finance. Tapi tingkat keakuratannya dari AI tersebut gimana? Oh kalau yang ini aja. Menurut saya udah sangat. Udah gila om. Yang ini aja udah gila. Menurut saya. Saya udah bisa belajar lah. Nanti om Deddy cobain. Jadi nanti. Ini ya. Otak manusia menyusut. Menyusut. Bisa jadi. Nah. Tapi kan. Problemnya adalah. Dia kan pintar banget. Tapi akses kita ke dia kan sekarang ngetik kan. Hmm. Cuman sebatas seberapa cepat kita ngetik. Tapi om. Om Deddy bayangin. Kalau ini udah disambungin sama neural linknya Elon Musk. Jadi highway nya langsung ke otak kita. Nyambungnya. AI nya langsung barengan. Lu pernah berpikir gak sih. Bahwa ini terlalu cepat. Awalnya om. Serius om. Saya juga. Awalnya saya skeptis. Pas keluar. November itu. Desember saya skeptis. Apa sih ini ya. Paling yang kayak waktu itu. Yang chatnya lucu-lucu itu. Terus saya. Awalnya tanya iseng-iseng. Cara bikin sotobetawi. Oh simpel. Ini kan ini tinggal google dan lain. Saya tanya makin dalam-makin dalam. Wah ini gak bener ini. Akhirnya saya 6 jam sampai malam. 6 jam 3 pagi saya. Tanya tanya. Siapa nih. Jadi sekarang saya setiap kali ada kerjaan om. Karena saya. Screen selalu ada 3. Paling kiri itu chat GPT sekarang. Jadi saya soal tanya di. Oh. Udah kayak bantuin saya. Temen saya itu. Wow. Juk. Pegawai kurangi 50%. Pakai chat GPT aja. Ibnu juga gak butuh. Sumpah. Tolong ngaturin audio saya. Itu sih. Apa yang kurang nih. Cek, 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 cek. Apa yang kurang. Nanti. Yang ngatur robot tangan aja. Sempurna. Tapi belum, belum, belum. Sampai kesana mungkin. Lu udah mati dulu baru itu jadi kayaknya. Karena lama itu. Kalau udah begini-begini kayaknya masih lama. Masih lama. Ya tapi kan saya bisa bilang dong. Saya bisa bilang. I need a good audio. Kayak podcastnya DC itu audionya kurang tuh. Yang bagusan apa. Coba di cekin deh. Oh itu bisa. Bisa dong udah dong. Bisa. Bisa. Aduh. Tadi saya coba aja cari. Jangan. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Jadi kalau analisa bisnis gampang sekarang om. Ya. But the problem is. Tetap saja bahwa at the end of the day. Yang very potent. Dan maksimal. Dan itu akan dikuasai oleh orang-orang yang. Ada disana. Yang kita ngomongin dari awal mungkin. Yang kita ngomongin dari awal itu. Iya. Orang-orang itu kan. Tapi om dat percaya di. Ini ada orang-orang yang mengontrolnya ini. I think so. I think so. Om dat kan misalnya di Indonesia bahkan ya. Kita let's say udah. Udah. Udah to the top lah ya. Udah kenal semua orang gitu. Gimana? Di Indonesia udah ada kan om. Certain people yang punya power. Gini. Kalau kita bicara di setiap negara. Pasti punya certain people yang mengatur. Yang menguasai dan mengatur. Hal tersebut. Itu udah pasti. Itu rasio umum lah. Udah pasti. Nah. Pertanyaannya kan adalah. Sekarang adalah. Balik lagi ke. Niatnya mereka itu dulu. Iya. Tapi dimana orang punya power om. Ini yang saya selalu kasih tau. Kan orang banyak nanya nih. Kenapa sih pejabat di semua negara. Banyak yang korupsi. Jawabannya simple. Coba anak-anak main futsal om. Suruh mereka main futsal. Iya. Kasih duit. Yang di anak-anak pinggir jalan. Bilang. Ini ada 100 juta koper. Yang menang dapat 100 juta. Apa yang mereka lakukan? Mereka kan curang gak? Bakal cikot-cikotan gak? Oh mereka kan hantam kepalanya. Tapi sekarang banyak itu 100 juta. Nah uangnya di atas ini tuh berapa? Emang gak akan curang. Ya pasti curang. Itu sifat manusia. Sifat manusia. Gak bisa hilang. Jadi itu pasti akan ada. Dan kalau misalnya yang berkuasa begitu. Ya pasti akan terjadi distopia ini. Iya. Kalau korup-korup dikit lah. Jangan. Jangan korupsi. Tapi itu memang sifatnya manusia. Gak maksudnya jangan banyak-banyak. Kan kalau menghilangkan korupsi itu agak sulit gitu maksudnya. Tapi kalau kadang-kadang orang korup. Yang dikorupsi dari orang-orang susah itu. Betul. Dosanya kayaknya lebih lagi tuh. Black souls gitu. Ya itu. Itu kan. Lebay banget itu maksudnya kan. Indominya setengah gitu. Gak nge-nge. Gak nge-nge. Gak nge-nge gitu. Tapi ya. End of the day tadi gue bilang. Bahwa ini akan dikuasai oleh orang-orang tertentu dan sebagainya. Betul. Nah. Jadi gambaran dunia kedepannya seperti apa menurut lo? Bakal dikontrol sama sebagian orang. Dan gue bener-bener percaya tesis yang tadi. Dimana kalau kita ini gak pintar beradaptasi. Kita gak self-educate. Kita cuma nge-rely on. Oh kita sekolah nih. Terus kita kuliah itu. Kalian gak akan kemana-mana. Karena kuliah itu sebuah. Oke. Inflasi berlapis-lapis. Oke. Tapi. Berarti orang-orang seperti lu. Yang menurut gue pintar. Gak tau pasti. Pinter lah. Lu pintar lah. Menurut gue lu pintar. At the end of the day. Ya. Lu akan naik. Tapi mentok disana juga. Itu. Jadi. Saya dari dulu tuh. Terobsesi kan sebenernya. Untuk. Untuk menjadi kaya. Jadi yang kecil tuh. Kalau orang hobinya main gunung. Saya hobinya cari di Google. Cari jadi kaya. Saya pelajarin terus. Setiap list. Saya makanya hafal. List paling kaya tuh siapa-siapa aja. Tapi kan kemarin tuh. Tau lalu. Saya. Ada kesempatan ketemu ini kan. Bosnya. Binance. CZ. Saya ngobrol sama dia. Dan itu. Sejam itu ngubah. Tatanan pikiran saya sih. Ternyata listnya itu hawk semua. Elon Musk kan. Itu kan kelihatannya kaya. Tapi kan paper aset. Iya. Kalau Tesla dijual. Sahamnya juga turun semua kan. Kayak sekarang kan. Hilang semua. Iya. Ada orang di luar sana. Yang punya uang. Itu beyond yang. Yang kalian tau. Yang kita bisa bayangin lah. Contohnya itu salah satunya. CZ itu. Itu orang kira dia. Networknya ditulisnya. Divorce 65 billion kan. Itu yang ditulisnya gitu. Iya. Tapi. The amount of crypto yang dia pegang itu. Nobody knows. Iya. Makanya kan. Artinya kan orang-orang seperti lu. Ya. Ada mentoknya om. Ada mentoknya dong. Ada mentoknya om. Tapi kalau saya. Susah mungkin nggak. Saya nggak apa-apa mentok om. Karena saya tau. Makin banyak uang itu makin banyak masalah om. Wah. Ini menarik sekali ini. Jadi saya mau. Saya udah mau limitasi diri saya om. Saya mau cap. Lo mau cap. Oh saya mau cap. Kayak misalnya net liquid 1,2T udah. Ah. Net liquid ya. Bukan valuasi. Net liquid. Net liquid. 1,2T. Good day dong. Iya. Tapi achievable lah. 30 tahun, 40 tahun. Karena long term game kan yang saya main. Oh ini bicaranya long term game. Iya. Kalau udah tercapai mungkin saya 60. Ya. Menikmati hidup. Menikmati hidup. Mungkin masih kerja. Karena kan nggak mungkin. Orang-orang. Menikmati hidup tuh kerja maksud gue. Iya. Tapi nggak ngoyo. Tapi nggak ngoyo. Nggak ngoyo gitu maksudnya. Iya. Mungkin disitu saya mulai ease off. Karena. Menurut saya at certain barrier ya. Let's say billionaire status lah. Itu orang udah mulai dikejar-kejar. Karena pasti makin banyak. Kan saya juga ngalamin om. Dari misalnya saya umur 19 masih bikin agensi. Umur 20 mulai bangun startup. Sampai sekarang masih muda juga sih. Masih 22. Tapi. Saya ngalamin drastic shift. Dimana. Aset sekian itu mulai banyak yang. Kayak mulai mau gregotin. Oh mau Vini gitu. Hmm. Gitu ya. Biasanya. Biasanya. Gimana nanti kan. Gimana nanti ya. Jadi. Jadi gue udah ketuaan dong berarti ya. Jadi kalau mentok gitu om. Itu pasti mentok. Jadi gue sampai umur berapa nih. Gue kira-kira harus begini. Wow. Nah. Tapi Om Dad ini menurut saya hebat banget om. Karena saya pertama kali ngeliat pake saya Om Daddy. Saya liat. Ini orang genius. Karena waktu kan Jorgenan booming kan. Saya belajar dari. Naval Rafikan itu salah satu yang bikin angel list namanya. Iya. Dia punya 4 leverage. Tadi saya sempat ngobrol tuh sama. Timnya Om Dad. Ditanya cara jadi kaya. Saya sebutin. Cara jadi kaya. Blueprint ya. Blueprint. Ada nih cara jadi kaya nih ya. Cara jadi kaya. Cara jadi kaya. Kemain gue pernah bikin cara jadi miskin. Gak dinonton. Tapi ini konsepnya saya pinjam dari Naval Rafikan. Cara jadi kaya. Gimana cara? 4 blueprintnya ya. 4 blueprintnya. Jadi dia pernah kasih quotes dari Archimedes. Give me a lever long enough. Dan gue bakal gerakin dunia. Maksudnya apa? Leverage. Jadi ada 4 type of leverage yang harus kalian ngerti. Oke. Yang pertama adalah orang. Human leverage. Waktu orang. Kedua adalah capital leverage. Adalah uang orang. Ketiga itu adalah media. Dimana ngelakuin sesuatu keluar itu no marginal cost of replication dia akan jalan sendiri. Oke. Nanti tolong lu terangkan pelan-pelan ya. Karena ini pasti pendengar banyak yang butuh untuk keterangan. Dan yang terakhir itu adalah coding. Oke. Oke. Yang pertama dulu. Human leverage. Human leverage. Kayak misalnya kita level bikin nasi padang. Kita punya chef. Kita punya waiter. Itu baru level 1. Itu baru level 1. Baru manfaatin human leverage. Jadi ini leverage yang paling dipakai dari zaman dahulu. Udah lama banget. Yang kedua itu capital leverage. Gimana caranya kita pakai uang orang. Bisa berbagai macam. Karena orang-orang paling kaya di dunia adalah yang menghimpun dana orang. Hampir semuanya. Itu biasa menghimpun dana. Dan mendistribusikan dana. Jadi manfaatin orang lain jangan pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri itu ada limitasinya. Kalau Robert Kiyosaki mengatakan use debt. Kan itu ada hutang. Tapi kan ada berbagai macam seribu satu cara untuk raise capital. Betul. Bisa equity dan lain-lain. Itu manfaatin capital orang. Yang ketiga adalah manfaatin media. Nah orang itu banyak stuck di satu dua. Saya juga sempat stuck di satu dua. Jadi saya waktu itu bikin agensi. Tahun 2019. Itu servis UMKM segala macam. Terus saya tiba-tiba ketemu artikel dari Forbes. Kylie Jenner biliner. Saya kayak digamper. Saya pikir ini gimana caranya nih. Kylie Jenner jadi biliner. Oh dari media ternyata. Saya kan dulu dayanya. Oh saya nggak mau pernah muncul di media di belakang. Trading. Jadi ambil dari agensi. Trading saham. Ya tapi orang-orang yang kaya. Kan tapi saya belum nyampe. Saya jobrol makanya. Jadi saya lihat itu. Wah ini ada ini main game beda nih. Dia personal branding. Jual kali kosmetik. Saya sampai cari itu kali kosmetik. Berapa sih omzetnya. Gila itu. Beneran itu. One billion dollar. Networknya. Itu kan valuasi perusahaan tapi. But still. Itu aset paper gitu. Saya lihat Mr. Beast om. Dia jual Beast Burger. 100 million dollar revenue. Feastables 60. Saya lihat lagi. Saya cari model yang lain. Saya lihat lagi. Oh ini ada siapa lagi nih. yang youtuber-youtuber yang gede-gede. They make money itu. Yang uang yang saya nggak pernah lihat sebelum nyong. Dengan leverage media doang. Tapi kan mereka sekarang udah kegabung kan. Mereka ada human orang editor. Mereka udah punya capital. Uang orang. Udah punya media nih. Kayak om dia tuh udah tiga. Tinggal empat nih satu lagi. Jadi. Anda menganalisa saya. Atau gimana. Itu rata-rata orang yang bisa jadi super kaya om. Karena mereka manfaatin semua itu. Jadi saya tinggal masuk ke. IT. IT. Kalau udah masuk ke IT. Mungkin om dia bisa kerajaan jadi kayak M-Tech gitu. Masuk. IT ya berarti. Oh. Manfaatin yang kedua lagi. Tapi dengan dibuja sama dorong. Dengan cara yang berbeda. Itu kan. IPO itu kan manfaatin capital orang dengan cara yang lebih gila kan. Itu kayak on steroid lah. Dibanding cuma private around. Karena kita bisa. Kalau saham tuh bisa main-main di macam-macam kan. Mau di direct issue. Betul itu lagi. Jadi tadi lu mengatakan gua tuh. Apa tadi lu bilang? Udah tiga-tiganya. Tapi sebenernya tiga-tiganya udah cukup om sebenernya. Menurut saya. Kalau empat itu bisa jadi kayak Gotoh dan lain-lain. Itu yang diinvestasi sama VC-VC lah. Tapi om juga diinvestasi. Karena media. Karena yang ketiga ini tuh banyak yang baru me-like sekarang om. Iya betul. Karena saya waktu itu tracking. Untuk saya cara jadi konglo di Indonesia gimana caranya. Jadi saya cari semua industri. CPO. Batubara. Banking. Saya nggak mungkin main di semua itu. Tapi dulu kan sedotan. Karena om dari orang TV. Ya kan. Dan rata-rata mungkin disini pasti orang dari TV juga. Kalau dari TV. Itu kita lihat kan. Itu ibaratnya sedotannya gede ke satu. Ke trans. Ke SCTV. Indosiar. Jadi dulu tuh kayak gitu. Sekarang dengan adanya YouTube. Itu kebuka. Sedotannya. Nah ini yang orang waktu itu nggak lihat. Jadi saya lihat. Oh yang bisa bikin kekayaan dari nol sampai jadi. Itu rata-rata di media om. Di Indonesia ya. Tapi itu juga dulu-dulu aja. Ada tiga ya. Ada tiga konglo lah yang dari media. Nah ini yang build. Sebenarnya menurut saya. Lumayan cepat asetnya. Dan dari nol. Ada lah. Ada investor. Tapi maksudnya cepat buildnya. Nah saya pikir. Untuk saya bisa kayak gitu. I need media. I need media. I need media. Makanya saya waktu itu bikin ternak uang. Iya. Ternak uang saya bikin waktu itu. Awalnya saya sendiri. Lu bareng sama Raymond Chin itu kan. Iya. Saya waktu bikin. Terus sama Raymond. Terus waktu itu ada partner lagi. Ya jadi. Saya build. Tapi biasanya kan saya marketing. Jadi. Saya push itu bener-bener. Pakai marketing. Saya spearhead pakai marketing. Tapi ya sekarang ya. Udah lumayan turun lah. Karena kondisi kan. Ya. Startup school lagi turun. Tapi waktu itu saya udah ngerasain bahwa. Oh it's possible. It's possible. Ya kalau kita ngomong gitu. Politik juga butuh media. Betul. Dan itu empat yang saya gabungin akhirnya jadinya. Empat-empatnya saya gabungin sama IT. Oke. Gitu. Nah kalau kita bisa harness. Empat-empat ini. Dengan sepenuhnya. Kaya loh. Baru jadi kaya. Karena harus IPO. Kayak kemarin kan bisa disalip Hartono. Kan karena. Call naikan. Itu karena capital orang. Flowing ke dalam. Kalau nggak, nggak ada empat-empatnya ini nggak bisa. Nggak bisa jadi kaya loh. Ya betul. Kalau kebanyakan stuck cuma di satu. Atau bahkan nggak ada. Pikir solo bisnis oh gue bisa bikin sendiri. Jadi nggak bisa. Tapi pakai salah satu. Di scale yang gede itu bisa kaya. Tapi nggak bisa sekaya yang punya empat-empatnya. Kalau capital orang doang kan. Fund manager kan kaya-kaya tuh om. Itu cuma capital orang. Cuma dua. Capital orang sama waktu orang. Analis bayar gitu. Iya. Bikin restoran padang juga. Kayak begitu kan. Kayak begitu. Franchise. Tapi kalau dia punya media juga. It's a different game om. Kayak misalnya om dad sekarang. Saya analis om. Om dad runs. Itu. Itu will be next trillion-trillion dollar company. Anda. Lumayan om. Dalam. Saya cari semua media di Indonesia. Siapa yang lagi rising. Siapa yang lagi turun. Siapa yang lagi naik. Iya. Kan semuanya tuh game. Iya kan. Ini kira-kira berapa nih. Kenapa kembali ke gua sih. Gua lagi mau nanyain tentang. Mafia uang anda. Kesannya jadi saya nanti. Orang-orang bencinya. Om dad ini tapi. Hebat. Apalagi. Apa. Apa lagi. Hebatnya anda menganalisa ini. Hebat-hebat. Gak lah. Kalau gua basicnya. I'm trying to survive. Because survival moodnya kan harus ada. Iya kan. Tapi kan. Gak. Gak pernah survive lah. Gak. Gak pernah survive. Survival moodnya harus ada. Dan gua harus. Berpikir. Tapi kalau gua. Lu nanya gua pribadi ya. I think. First what we need. Is survival mode dulu. Karena lu percaya apa tidak. Nah ini lu dengerin gua deh. Sebagai orang lebih tua daripada lu. Dengerin gua. Percaya apa tidak. Banyak orang yang tidak punya survival mode. Percaya gak lu. nyerang terus ya ya gak punya survival mode ada orang yang gak punya kerjaan nyantai ada loh ada orang yang seneng hidup dari kasihan orang lain ada loh ada loh jadi ada tipe-tipe orang seperti itu nah kalau gue ngeliat dari psikologisnya hormon-hormonnya dan sebagainya ada orang-orang tertentu jadi kalau menurut gue yang pertama lo harus punya adalah survival mode terus yang kedua lo harus punya adalah narsistik justru narsistik? yes you cannot be someone if you're not narcissism you need to be narsist itu point of view yang interesting sih om itu ini gue ngomong ya silahkan setuju ini point of view-nya gue narsistik itu lo harus punya karena kalau lo tidak punya narsistik lo tidak bisa melihat kelebihan dari diri lo sendiri lo gak bisa membanggakan diri lo sendiri dan lo harus menjadi narsistik nah ketiga lo harus punya inferiority ketakutan nah kalau orang cuma narsistik doang tapi gak punya rasa takut jadi gila deh betul jadi lo harus narsistik tapi lo harus punya takut saya setiap hari takut om nah karena saya waktu itu pernah sekali saya baca jadi founder-nya Sekoya itu venture capital paling besar investor Apple karena ditanya rahasianya apa? fund-nya gak pernah jatuh dia cuma pikir gimana caranya besok gue bisa bangrut itu yang dia pikirin setiap hari itu yang saya pikirin tiap bangun tidur gimana nih? betul betul itu juga yang gue pikirkan itu juga yang gue meetingkan kalau di kantor ini gimana? ini gimana? gaji pegawai gimana? ini gimana? harus dipikirkan jangan kita punya ini terus PD terus ini bakal tinggi terus oh no karena bisnis itu secara statistik 15 tahun dan ya gue bisa kabur loh kalau misalnya berantakan semua gue bisa kabur gue hidup tenang tapi disini banyak orang yang bekerja disini banyak yang harus kita tanggung jawab harus apa dan sebagainya inferiority itu harus ada rasa takut itu saya belajarnya telat om saya gak ngeliat yang 2022 saya gak ngeliat 2022 ini bakal dalam ini hancurnya oh karena pada saat itu kan kita dibuai dengan dengan startup semua waktu itu semua mau masuk funding segala macam itu saya ngerasa jadi saya baru udah jadi ini telat om inferioritynya inferioritynya PD waktu itu oke gue skill terus skill terus karyawan sampai 100 akhirnya kena juga layoff karena gak ngeliat kesana gak ngeliat kesana nah yang terakhir ini yang paling sulit ini kalau gue ngomong ke anak gue kemarin gue di Jepang tuh gue ngomong gini lu harus punya survival mode narcissism inferiority sama satu lagi prudent prudent ini yang paling susah karena lu dari semua itu lu narsis lu inferior lu survival lu harus mengambil sebuah tindakan nah ini yang paling sulit ini yang gak bisa diajarin karena resikonya sama karena kita ngambil gini salah yang kita gak mikirin jalan gak jalan dan sebagainya tapi balik lagi semua bener kata lu di awal people with more capital can do more risk betul karena itu siklus yang orang harus tahu at the end of the day kan gitu kan kita punya capital kita bisa eksperimen bisa diversifikasi bener bener bisa diversifikasi bisa eksperimen new things ini ini om dia kan tadi sempat tanya tadi ada pertanyaan yang menurut saya saya belum sempat jawab yaitu om dia tanya kenapa orang yang miskin makin miskin tapi ini penjelasannya gak pernah dijarin di sekolah ya kenapa miskin makin miskin dunia ini tuh lucu om kalau om beli sabun contoh paling simpel biar kalian ngerti ya kalian beli pakai sabun kalau beli sabun kalau kita nih kita beli misalnya agak gede kan om itu dibanding sasetan pasti ya orang yang lebih sasetan sebenarnya duitnya udah kegerus dari gak bisa beli yang gede itu yang paling basic that's why orang miskin tambah miskin it will always turun ke bawah karena memang didesain dunia kita seperti itu gitu rokok ketengan kan lebih mahal lebih mahal dari pada dari pada lebih mahal dibanding satu satu ini iya bener jadi belum apa-apa uangnya sudah lebih berkurang dibandingkan kalau kita beli kalau teman-teman gue rokok beli satu slope lebih murah lebih murah misalnya rokok singapura beli satu slope dibanding ketengan lebih mahal loh ketengan ngeteng-ngeteng-ngeteng filter mahal iya bener-bener ya make sense ya itu yang tidak terpikirkan oleh orang ya berpikirnya ya kita ngirit kita belinya sasetan betul kita ngirit ah belinya ketengan tapi dunia itu didesain seperti itu wow wow sama yang kita gak tau siapa makanya rokok ketengan gak boleh ya itu membantu supaya Anda tidak jadi miskin maksudnya nah makanya banyak-banyak rasa-rasa seperti itu lah kayak misalnya kalian cari aset properti itu banyak kungfunya lah kayak gitu oh iya bener itu bener banyak kungfunya iya properti juga salah daerah hancur makanya saya pikir saya harus cari aset yang ini saya bisa punya sendiri yang gak dipegang sama siapapun kalau orang bilang tanah punya dia yakin coba punya tanah dipik dua pas belum dibangun apa yang terjadi pasti mau dibayar dong tanahnya jadi bukan tanah kamu sebenarnya kalau kamu mau tanahnya ya bener dan itu terjadi di banyak daerah orang beli apartemen juga gak tau kalau itu serata title betul gak tau banyak yang gak tau akhirnya murah cicilannya banyak yang gak tau loh jadi kalau kayak ini tuh dimanfaatkan lah sama banyak banyak karena karena ya oke lah my family gitu apartemen gini gini terus gue bilang itu serata title kan apa itu serata title lu anda tidak tau serata title itu apa gue bilang sama saham juga dunianya juga banyak kungfunya iya banyak kungfunya jadi oke so mungkin kita harus mungkin gini mungkin inti dari pembicaraan kita ini adalah bahwa kita tau bahwa ini tidak mungkin kita rubah ada kuasa di luar kontrol tapi kita fokus di apa yang kita bisa kontrol betul jadi kita gak bisa merubah apa yang di luar kuasa kita betul tapi kita bisa mengubah diri kita betul jadi investasi pertama tetap pada diri kita investasi terbaik adalah leher ke atas om itu bener-bener saya bisa vouch 100% jadi pendidikan pendidikan ini edukasional bukan sekolah maksud saya pendidikan edukasional beda loh edukasi dengan sekolah itu beda loh edukasi bisa dapet dimana aja kayak misalnya kalian nonton podcastnya om misalnya waktu 1 jam ada beberapa yang edukasional saya juga suka nonton loh orang-orang kayak NT itu dulu kemana 5 tahun yang lalu saya keluar-keluar sekolah gak penting dihujat satu Indonesia saya tapi justru di edukasional kalian nonton kalian keluarin waktu investasi gratis modal kuota kalian bisa dapet ilmu yang kalian gak bisa ketemu dimanapun gak diajarin sama dosa dimanapun betul saya kemarin ngomong sama I have a daughter kamu nontonin tiktok dan sebagainya saya gak suka kamu nonton tiktok kalau kamu ngeliatin contoh bahan dan sebagainya and then you can make it oke ya kan artinya you learn something nonton tiktok buat ketawa dopamin instan dopamin doang mereka tambah kaya lu tambah goblok self-education tuh penting iya anda tambah bodoh gue bilang ya karena memang itu tujuan dibuatnya bener loh iya kalau lu gak bisa gunakan gak salah aplikasinya kalau lu gak bisa gunakan dengan ada orang yang jadi kaya dari tiktok ada ada betul ada gue gak usah mention ada orangnya tapi gini ada orang yang tiba-tiba terkenal terus dia sales jualan di tiktok aplikasi sebulan dapet 50 juta eh sebulan sehari bisa 50 juta ini ini orang lah ya orangnya terus dia yang tiba-tiba terkenal lah gitu terus sebulan tuh dia kumpulin gua dapet 350 juta sebulan dari jualan tiktok dia gini makasih 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 buat apa namanya stikernya oh yuk kirim stiker lagi kalian baik banget gini-gini sebulan 300 juta sebulan 300 juta gitu gue ngomong sama anak gue kemarin yang cewek juga gue ngomong lihat ini orang sebulan 300 juta dapetnya dari sales tiktok dan berharap dari stiker ya dia terkenal menurut kamu anak ini sih udah sering wajarin ya menurut kamu dia jadi orang kaya dan sukses enggak anak gue bilang no you're right no tapi tapi itu sulit untuk diterangkan sulit harus dinyertiin no sulit ini kalau kita omongin sulit diterangkan betul tapi no gak begitu caranya itu uang kaget namanya karena uang kalau dibuat dengan benar itu beda sama uangnya begitu iya betul itu namanya uang kaget biasanya makanya kan sebenarnya sama pemenang noteri dapet uang daerah mana tuh dulu yang tanahnya dibeli sama pemerintah yang beli-beli ini mobil lihat tuh sekarang bahkan tidak bisa nyetir mobil sekarang belinya Pak Jero taruh di depan sekarang promis-romis sawahnya balik gak bisa dong sawahnya gak balik bukan salah pemerintah juga dibayar pemerintahnya bayar kasih duit di mobil padahal kalau itu sekian milah berapa 1 2M ya 2M 2M lebih taruh misalnya deposito per kepala udah hidup itu kan kalau gak salah per kepala itu uang uang tuh unik dia dia cuma akan melekat ke orang yang ngerti gimana cara treat dia itu juga diterangkan harus belajar sendiri itu per kepala gue tuh pernah wawancara sama mereka waktu di Itang Putih ini bapak ibu bapak dapat uang berapa berapa M lah lebih dari 2M lebih dari 2M karena dia mungkin lebih besar apa ininya apa yang bapak lakukan pak sekarang pak di Itang Putih gue nanya kan kalau di Itang Putih kan saya tidak bisa segamblang ini ada KPI restriksinya kalau di Itang Putih kan ngomong kan saya beli mobil 5 Pak Deddy ha 5 mobil saya tidak 5 pak apa aja itu ada Pajero ada yang sampai beli apa gitu kalau gak salah bukan Alvar tapi ya oke lah anggaplah expensive car ada yang beli Fortuner tapi kenapa mobil saya bilang kenapa kan update ngomong saya gak gak tau perspektif kenapa mobil dari semua sekian yang lain gitu kenapa mobil status kan bisa beli Rolex no untung mereka nautilus no no beli Patek nautilus palamu tau Patek nautilus gak gak sampai sana mau Patek nautilus gimana kan kalau mau status kan enggak dong status disana gak begitu status disana mereka tidak ngerti Patek gak ngerti Rolex masih mungkin lah kalau Patek ya orang gak paham Patek itu apa tapi mobil good deh pak keliatan pak dan gue rasa gue rasa this is adalah kebodohan sosial gue rasa ada satu keluarga dulu yang beli mobil oh ngikut harding gue rasa ada satu keluarga tiba-tiba punya dua mobil ditaruh di depan yang lain bangsa anjing nih orang kenapa mobil kan kayaknya gue harus punya beli soalnya yang saya lihat di fotonya itu truk ber bermobil gue nanya mobil berapa lima lima pak ya lima lima tuh buat siapa pak jadi saya satu istri saya dua apanya istri saya bapak punya istri dua bukan mobil saya kasih istri saya dua terus anak saya satu-satu anakku mau berapa pak ada satu yang 12 tahun dibeli mobil satu-satu terus yang paling tolol adalah pertanyaan mutakhir saya maaf pak bapak bisa nyetir mobil pak enggak ini kita bahkan belajar nyetir mobil itu belinya gimana tuh belinya pribadi lagi pribadi progresif nggak bikin CV dulu nggak bikin apa pribadi pribadi kenapa 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 hebat hebat dong begitu mau dijual harganya hancur gue yakin mobil dijual susah susah lah susah kan ada sana bukan kenapa kenapa sih penyok-penyok lo belajar mobil pakai pajero kan menarik dong unik sih iya orang dikasih uang kaget belinya mobil ya itulah dia makanya ya ya gini lah intinya tadi kita udah nyimpulin lah buat temen-temen bahwa bener katanya timothy investasi terpenting gitu ya jangan mengatakan kalau anda gak punya duit anda gak bisa investasi no leher ke atas dulu aja deh investasinya leher ke atas dari sana anda belajar dari belajar anda berkembang dari berkembang yaudah anda bisa mengikuti kemajuan yang ada intinya begitu dan jangan kaget sama uang kalau anda punya uang banyak jangan kaget sama uang itu yang jadi masalah kebanyakan orang kaget sama uang nyimpen uang gini jadi gue pernah ditanya sama my family actually gue kalau gue gak boleh nyebut nama lagi keluarga gue masalahnya gue bilang kalau mau beli rumah itu ya mau beli mobil itu apa segala gitu ya kalau ini kita nyimpen duit kita tabung sampai kita punya duit buat beli mobil gue bilang kapan nyampehnya gue bilang gue nyimpen duit buat beli mobil harga mobil naik lu nyimpen sampe kapan gue bilang kalau gue bilang ya gue bilang nyimpen duit itu untuk membeli sesuatu itu bukan untuk mendapatkan sesuatu bukan nyimpen duit tapi nyari duit lebih betul karena nyimpen kalau expense itu orang banyak salah nih om jadi banyak financial advisor kalau om undang misalnya ngajar orang financial advisor tanya gimana caranya money management semua akan ngomong pertama decrease expense betul semua orang tahu decrease expense tapi yang orang jarang ngomongin ada increase income nya paling gampang paling gampang kalau misalnya simple aja kalau dibikin kayak garis nih om ini income ini expense banyak orang sama barengan naiknya kalau misalnya yang benar ada income nya naik pelan-pelan tapi expense nya stay ini baru ini namanya kebebasan nih gap nya freedom tapi kalau income nya begini tapi nyicilnya begini-begini ke atas ini ada gap nya juga ini perbudakan namanya sama aja ada kerja cuma buat ya itu doang ya buat nyicil endingnya ada kerja buat nyicil jadi kita harus punya kesadaran diri untuk kalau kita gak bisa increase income nya jangan kebanyak sebenarnya dan kalian harus belajar panjang lah ya kayak tadi dia ngatakan wah itu beli mobil pribadi progressive dong berarti nah itu kalau gak ngerti yaudah coba dicari dulu apa itu supaya kalian juga lebih paham dan lebih ngerti berapa tahun kamu? 22 kamu sangat smart untuk 22 tahun kamu sangat smart nanti kalau gue mentok gue nyari lu lah ya tolong ajarin saya buat AI ini mau ngurangin pegawai nanti walis kan bisa gini-gini sendiri bisa gak usah aja gak usah berhasil gak usah berhasil gak usah berhasil lampu nanti robot semua nanti-nanti nanti-nanti lampu coba suaranya jelek ini masih nyeng nih suara nih oke entah gue tanya itu aja lah masa punya ibnu bayar rumah mahal-mahal boleh tanya satu question gak boleh-boleh terakhir nih boleh-boleh portfolio om itu seperti ada pempersenan aset kelas misalnya 30 di property 10% di cash berapa belum ada nanya kalau di buatnya sama diri saya nanya pertama persentasenya saya gak mau ngomong lah ya oh nilainya nilainya gak ngomong persentasenya boleh lah persentasenya berapa persen di property dapet di cash saham karena saya masih orang jaman dulu dan dan kebawanya masih gue belajar tapi gue masih gue jujur harus mengatakan bahwa gue mungkin tapi tetap biar bagaimanapun kan tetap ada siklus berpikir yang dari jaman dulu terbawakan ada ya so i think around 40% is on property banyak kan land date atau macem-macem there is a land there is a house that we rent out disewakan sebagainya 40% is on property which is kalau lo nanya harga saat ini ya gue untung banyak sekali iya apa nilainya sih but liquid atau enggak it's not liquid nah itu but it's not liquid kalau di liquid mungkin dikurangin 15% kalau di liquid dikurangin bisa 15% bisa 20% kalau sekarang karena harga udah gak masuk akal gue bilang gue beli tanah 900 juta sekarang 6M 7M gimana lumayan banget ya siapa yang beli lu ngomong boleh yang beli ada gak gitu kan iya on paper 40% i have gold berapa 10 around 15% 15% in gold iya i have itu physical jangan bahaya nah itu nanti iya terus blue chips some of the blue chips gue gak gue saham lo di titip-titip manager investasi atau sendiri no no sendiri sendiri punya waktu tabung aja kalau itu gue gak berpikir untuk bukan ya ada dikit-dikit bursa efek sama sama ini invest to kripto anak gue yang ada not me not me oke dia buat belajar kan maksudnya kan lu belajar aja deh gitu intinya lah gitu 10% tadi saham berarti ya sekitar gitu yang lainnya gue di di invest business oh jadi alternative investment alternative investment jadi kayak ya business contohnya i have i have mega gym i have macem-macem lah yang ya kayak gue ada investasi di erigo gue ada investasi di mana ya again bener kata lu ya because gue kenal erigonya personally koneksi kadang-kadang om daddy punya media bisa leverage itu bisa leverage itu supaya gue punya jadi enak kalau punya medium bisa jadi bandit dapat yang murah-murah dapet first choice dapet first choice bisa nego-nego bisa nego-nego punya investasi di beberapa company lah di company-company berapa dibanding cuma punya duit doang ya sama om daddy oh tapi i have cash ya iya pastilah berarti sisanya itu tergabung cash sama alternatif kalau cash gue tetap harus ada maksudnya ya biar gimana pun cash gue harus ada kan gak mungkin kalau gak ada cash tiba-tiba ini shit happens today we need to cash tapi itu jingan gak pernah ditanya gini tiba-tiba ditanya begini tapi ya jadi intinya i don't put the egg on one basket i don't put the egg on one basket karena gue tau bahwa every basket have the own risk gak ada satu aset pun yang perform 10 tahun jadi pasti harus dibalans lah iya dan mungkin harus dirubah kayak misalnya properti gue kebanyakan ya mungkin harus dibalans harus gue jual harus gue apa harus dihin some of it memang ada yang tolo mau beli Ferrari gak bos apa? mau beli Ferrari Roma turun ya makanya mau gak kalau 4-5-8 harga yang mana boleh pada saat gue beli gue bikin naik waktu itu gak lah Roma pasti turun iya sih Roma turun jam-jam mau beli apa tuh nanti-nanti atau Omdev mau beli jam tapi gue juga punya beberapa investasi disitu tapi kalau itu kan yaudahlah itu just fun tapi hobi aja lah ya gak juga sih bukan hobi sih kalau saya oh buat investasi some of it yes kalau Omdev mainnya berarti udah apa nih JKPanku pokoknya kalau saya tidak saya pake lah tidak saya pake lah gue diliatin doangnya karena gue pake kemana itu itu udah ketahuan tuh asetnya berapa tuh belum dong berarti jam tangan tuh udah ada lumayan dimasuk di alternative investment tadi jam tangan alternative investment lah alternative investment oh banyak kata loh Rolex itu ngalahin semua aset class S&P 500 bahkan Bitcoin 5 tahun terakhir kalah loh ya karena Rolex bukan dibeli oleh orang kaya orang yang mau status iya tapi Rolex itu lumayan loh beli-beli Daytona itu naiknya tapi lagi turun sekarang seturun-turun ya masih naik dari dulu dibandingkan harga retail nah balik lagi nih Om yang bisa dapet retail tuh yang duduk di belakang kalau toko kan orang lihat Rolex di depan cuma dikasih yang yang gold-gold gitu kan saya bisa dapet lah kadang-kadang kalau yang bisa ke belakang kan capitalnya beda lagi nah itu makanya jadi semua tuh ada cap stacknya gak semua bisa dapet tapi kadang-kadang kadang-kadang gue pernah dapet yang langsung dari tokonya pernah gitu jadi balik lagi bahkan jalan tangan itu orang kaya dapet privilege lebih makanya salah satu mentor saya pernah ngasih tau gini Om gak ada benefit hidup ini jadi miskin karena justru yang dapet privilege adalah orang kaya orang kaya dapet privilege gitu ya betul kalau gue mengatakan gini ini gue ajarin juga ke anak gue you know what money can buy itu bilang selalu buat gue ya buat gue ya the most important things in money what money can buy is time agree money is a store of time ya it's time malas masak gojek ya malas ada jadwal ada asisten true it's time gue ambil contoh paling sederhana aja bahwa di gedung ini gue punya gym tinggal datang which is bukan gym kecil gym beneran legit gym ya full gym kenapa mahal tapi kenapa because if you want me to go to the gym it takes three hours buang waktu gue harus ke jalan ke sana ini kita bicara itu aja ya nyari parkir ini belum nanti ngeliat jalan di maunya dan sebagainya latihan yang 40 menit turun dan sebagainya nyari parkir lagi balik lagi ke sini apa segala nah punya uang bikin aja sendiri punya uang bikin sendiri hemat waktu then gue bisa menggunakan waktu gini aja deh kayak hari ini aja shit gue aja minta maaf banget sama lu karena gue telat satu jam tapi still it's my fault tetap gue gak suka gue telat sebenarnya it's still my fault tapi itu aja gue bisa telat itu aja gue bisa telat gimana kalau itu gak tapi banyak orang yang bakal gak ngerti nih om kenapa sih harus kayak gitu karena orang punya mindset tuh ya nyari-nyari kupon buat cari diskonan mereka gak tau seberapa valuable waktu itu karena waktu itu uang itu kan di print unlimited ya waktu itu limited iya gak ada umur gue tinggal segini segini tiap malam om dad saya selalu bilang kayaknya saya kurang dikasih waktu iya sama ini saya kesini aja sebenernya saya sakit sebenernya jadi hari ini makanya suaranya habis tidur cuma 3 jam gitu kan karena kurang waktu ya berarti oke aman-aman ya karena kurang waktu kurang waktu makanya jadi money can buy time lah can buy time yang gak bisa dibeli uang mungkin cuman cinta dan kesehatan yang maksudnya kesehatan beberapa bisa dibeli tapi gak semuanya ya cuman cinta dan kesehatan sisa bisa dibeli ya tapi kesehatan dengan adanya uang anda bisa lebih bagus bisa check up bisa hidup lebih lama oh iya sekarang itu lagi canggih tuh bisa banyak company investment di luar oh ini kanker baru mau coba dikelarin tuh modern iya belum udah berikut itu loh tuh modern kanker iya kan udah hampir ketemu udah hampir ketemu belum stem cell stem cell harganya berapa iya sekarang udah udah canggih loh bisa ganti-ganti genetik stem cell ratusan juta bro teknologi udah CRISPR bisa ganti DNA jadi mungkin nanti itu bisa mungkin cinta aja cinta nanti pake AI bisa jadi yang perlu cinta bro itu ada AI bisa di saya belum kepikiran tuh yang perlu cinta apapun yang kalian mau oh ya lu tua sendirian no i have robot to take care of me gak pernah kombel gak pake ribut gak ribut iya kan bener oh i love that i love that idea thank you very much for coming thank you very much you're amazing thank you very much sorry again i'm late tadi sekali lagi gue minta maaf tadi gue telat but thank you you're amazing dan bener-bener dikasih masukan buat temen-temen pendidikan pelajaran ya ginilah kalian dengerin aja adik kalian gak setuju silahkan gak setuju jadi gak apa-apa kita bukan orang pintar kok kita berdua 5 orang bodoh yang lagi belajar yang mau belajar intinya kalian tetap belajar itu aja let's close this 5,4,3,2,1 and close the door